TANAMAN PARASIT Meski tumbuh sebagai tanaman parasit yang mengganggu tanaman di dekatnya, namun ternyata manfaat alang-alang bagi kesehatan luma yang berguna, salah satunya dengan akarnya. Jadi Anda perlu tahu akan hal ini apalagi bagi Anda yang memiliki banyak tanaman liar ini. Untuk lebih jelasnya, silakan simak manfaat dan khasiat akar alang-alang berikut. Mimisan memiliki banyak penyebab, mimisan bisa jadi pertanda awal akan penyakit yang lebih berbahaya dan harus benar-benar cepat ditindaklanjuti. Untuk masalah mimisan biasa, Anda dapat mencoba alternatif dari akar alang-alang. Caranya mudah, siapkan sekiranya 30 ger akar alang-alang, dicuci kemudian direbus kurang lebih 3 gelas air biarkan hingga menyisakan 1 gelas dan minum air rebusannya. Sama halnya dengan mimisan, gejala kencing nanah bisa jadi dari penyakit serius. Namun tak perlu panik, Anda dapat menggunakan metode pengobatan akar alang-alang guna mencegah yang tak diinginkan. Caranya siapkan 300 ger akarnya kemudian potong kecil-kecil, rebus dan dicampurkan gula batu lalu didiamkan hingga dingin. Cukup minum 3 kali sehari secara rutin hingga kencing nanah menghilang. Menurut ahli, kandungan dari akar dari alang-alang ampuh atasi gangguan perut salah satunya adalah muntah darah. Resep yang Anda bisa coba adalah siapkan 30-70 ger akar ilalang, kemudian potong kecil-kecil rebus dengan 3 gelas air sampai hanya tersisa sekitar 1 gelas. Minum jika sudah dingin dan lakukan secara rutin sampai muntah darah hilang. Pengobatan dari akar ilalang, jika sudah berurusan dengan masalah ginjal sangatlah manjur, bahkan ampuh mengatasi radang ginjal parah sekalipun. Sama halnya dengan cara di atas, siapkan 30 ger atau secukupkan akar ilalang, potong kecil-kecil rebus dengan 3 gelas air hingga menyisakan 1 gelas kemudian diminum secara rutin 3 kali sehari. Namun tetap mengecek keadaan penyakit Anda. Tidak hanya ampuh atasi kencing nanah, ternyata akar ilalang juga ampuh atasi penyakit kencing darah. Kencing darah dapat terhadi oleh banyak penyebab, umumnya karena terjadi pendarah pada dalam tubuh. Cara resep adalah siapkan akar alang-alang kering lalu direbus dengan 2 gelas, tambahkan 3 irisan tangkwe semacam labu putih atau beligu sampai mendidih hingga menyisakan 1 gelas air. Minumlah secara rutin 2 kali sehari sampai kencing darah hilang. Untuk Anda yang mengalami masalah di mana buang air kecil tak lancar, mungkin dengan menggunakan metode akar ilalang dapat membantu. Caranya mudah, siapkan 30-50 akar ilalang yang telah dijemur kering kemudian direbus dengan 2 gelas sampai menyisakan 1 gelas saja. Sebelum diminum, saringlah terlebih dahulu lalu didiamkan dingin dan diminum secara rutin 2 kali sehari sampai sembuh. Akar ilalang memiliki kandungan zat yang dapat membantu perut Anda tetap dalam kondisi prima. Sama seperti cara-cara sebelumnya, siapkan beberapa akar ilalang kemudian direbus dan diminum secara rutin. Rasa pekat daun jambu akar ilalang sangat membantu untuk perut. Ada suatu kondisi di mana penyakit satu ini sangat menganggu. Jika Anda mengalaminya, cobalah memakai akar ilalang sebagai obat. Kandungan dalam akar alang-alang memang sangat menolong sistem ginjal pada tubuh. Tidak hanya ampuh mengatasi radang ginjal, beberapa penyakit radang atau pendarahan pada organ vital lainnya juga manjur disembuhkan oleh akar alang-alang. Caranya siapkan akar ilalang secukupnya, rebus dan diminum secara rutin. Untuk Anda yang memiliki masalah tekanan darah tinggi, pastinya jawaban penyembuhan yang paling tepat adalah gaya hidup dan makan harus terjaga. Untuk mendukung, Anda dapat mencoba akar ilalang sebagai obat herbal tekanan diri Anda. Caranya siapkan akar ilalang, rebus secukupnya, diminum secara rutin. Terima kasih telah menonton!